Pasca Demokrat menjomblo artinya pasca Nasdem berkoalisi dengan PKB, maka arah dukungan Demokrat kemana? Kira-kira siapa yang membutuhkan Demokrat baik poros Ganjar maupun Prabowo? Ya saya sih melihat semua poros yang ada saat ini, baik Prabowo maupun Ganjar ya, artinya selain Anis, itu membutuhkan partai lain, membutuhkan support atau dukungan dari partai lain termasuk dari partai Demokrat. Kenapa? Karena untuk memperkuat atau menambah kekuatan dukungan dari partai politik termasuk ya dari Demokrat. Kita tahu bahwa Demokrat bagaimanapun adalah partai yang pernah berkuasa dua periode, lalu juga di saat yang sama saat ini menjadi partai oposisi, tentu punya segmen pemilih sendiri, punya pemilih loyal sendiri yang itu juga menjadi pemilih yang selalu menjadikan Demokrat hari ini masih tetap ya menjadi partai kelas menengah. Oleh karena itu ya saya sih melihat kalau siapa yang membutuhkan poros Prabowo atau poros Ganjarkah, semua poros membutuhkannya. Tapi kalau soal kemana arah dukungan Demokrat, ya kemungkinan kalau tidak ke PDIP atau ke Ganjar ya ke Prabowo. Dan saya melihatnya kalau ke PDIP sulit. Kenapa? Karena hubungan yang kurang pas, kurang bagus, kurang cocok ya antara Megawati dengan Pak SBY. Kalau ke Prabowo juga dulu pernah apa namanya berkonflik ya terkait Cawapres 2019 ketika Ahaya tidak jadi Cawapresnya Prabowo. Tetapi ya Demokrat dengan Prabowo atau dengan Gerindra masih lebih cocok ya karena ya apa namanya ketika itu konfliknya bukan konflik pribadi. Walaupun ya memang masih konflik politik juga. Tetapi kalau Pak SBY dengan Megawati itu sudah apa namanya ibaratnya sudah selain konflik politik sudah membawa perasaan. Nah kalau konflik dulu ya hubungan tidak bagus di masa lalu antara Demokrat dengan Gerindra di 2019 itu masih bisa terobati. Karena konflik politik itu kan bisa diselesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan, dengan kepentingan yang sama. Jadi kalau kepentingan yang sama bisa bekerja sama, kalau kepentingannya berbeda menjadi lawan. Nah kelihatannya Demokrat saya sih melihatnya ya lebih pas, lebih cocok pada Prabowo ataupun Partai Gerindra dengan koalisinya. Karena kalau ke PDIP ya bisa tapi tadi hubungan yang tidak bagus diantara SBY dengan Megawati menjadi salah satu kendala sulit. Demokrat masuk ke PDIP atau Koalisi Ganjar walaupun AHI dan Bapuan akrab. Tetapi untuk politik kepartaian atau institusi kepartaian agak sulit masuk ke PDIP. Dan yang lebih moderat, yang lebih bisa diterima yang mungkin masuk ke Gerindra atau dengan Prabowo.